mentega dan margarinnya ke dalam bowl kemudian gula halus Hai gula halus kalau masih bergerindil kita ayak dulu supaya tidak menggumpal lalu masukkan kuning telur sampai tercampur rata setelah itu kita masukkan bahan-bahan kering seperti susu bubuk terigu dan semuanya kita masukkan Hai seun masukkan jangan lupa diayak masukkannya sedikit demi sedikit jangan langsung semuanya Hai seperti ini kalau sudah seperti ini kita masukkan lagi tepungnya Hai sedikit-sedikit aku masukkannya ngaduknya tiga kali jadi tiga bagian supaya nanti tidak keras masukkan terigu yang terakhir masukkan cepat ya supaya gampang nyatukinnya oke udah susah semuanya sekarang ini adonannya sudah bisa kita bentuk dan dijadikan nastar kalau misalkan udah set jadi tuh adonannya kayak gini jadi dia itu enggak menempel di di bowlnya ini aku pakai bowl stainless yang tebal ini dia bakalan kayak gini enggak enggak menempel nempel ini adonan yang tadi kita udah buat ini kalau mau didiamkan di dalam kulkas dulu sebentar juga boleh supaya tidak meleleh butternya tapi kalau misalkan suacanya panas tapi kalau misalkan suacanya mendung-mendung dan cenderung dingin enggak apa-apa langsung kita bentuk ini kurang lebih kurang lebih 7-5 sampai 8 gram hampir 10 gram kurang adonannya biasanya diambil kurang lebih 10 gram Hai caranya gini kita ambil kira-kira aja kalau mau ditimbang boleh 10 gram kurang lebih Hai aku bulat-bulatkan seperti ini Hai lalu aku tekan-tekan Hai masukkan selainya dibungkus Hai dibuat-bulatkan jadi deh Hai lakukan semuanya sampai semua adonannya Hai lakukan semuanya sampai jumpa di video selanjutnya Hai kita panaskan di suhu sedang 150 derajat api atas-bawah selama 10-15 menit hingga setengah matang nanti kalau misalkan sudah 10-15 menit kita panggang atasnya aja sampai dia matang Hai sambil menunggu Hai nastar yang didalam matang kita lanjutkan ke semua adonan sisanya sampai selesai Hai nah ini dia hasilnya sudah tiga perempat matang ini yang udah dikeluarkan dari oven dan udah kita angin-anginin dia jadi dia udah nggak panas lagi baru bisa kita olesi dengan olesan kuning telur untuk cek seberapa matangnya ini seperti ini ya dia itu sudah mengering bawahnya tapi dia itu belum benar-benar matang karena nanti ketika kita panaskan untuk mematangkan telurnya kita perlu matangkan dari bawah supaya atasnya nanti tidak pecah Hai Olesan Jangan lupa kita harus pastikan bahwa nastar kita sudah benar-benar dingin sebelum kita oleskan kuning telur di atasnya untuk bahan olesannya ini aku nanti akan pakai sedikit pewarna aku gunakan empat butir ke kuning telurnya dan aku pakai pewarna raja wali yang kuning telur ya bukan kuning karena berbeda nanti warnanya kalau kuning biasa jadi yang ada tulisan kuning telurnya kita pisahkan kuning telur dengan putih telurnya sampai benar-benar terpisah ya Nah kita bisa lihat warna kuningnya itu kuning muda banget nanti kalau misalnya dioles dan dimatangkan nanti dia bakalan pucat banget jadi kita akan kasih sedikit pewarna kalau misalkan kalian ada telur omega biasanya aku pakai telur omega tapi lagi nggak ada telur omega atau telur bebek yang warnanya itu agak orange gitu itu bakalan bagus banget dan juga tambahkan minyak goreng ya sedikit aja perlu diperhatikan ketika mengaduk disitu aku menempelkan sendoknya itu ke bawah jadi bukan dikocok gitu ya tapi diaduk dari bawah jangan sampai ke atas sendoknya supaya dia tidak berbuih atau bergelembung nih seperti ini nanti teksturnya itu atau cairannya itu liquidnya itu nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair sampai dia benar-benar pas dan diaduknya agak lama sedikit nggak apa-apa asalkan jangan sampai dia berbuih nah sampai seperti ini nih jadinya kalau sudah siap kita bisa pakai kuas yang sangat halus kita olesi dengan olesan yang pertama satu persatu pastikan nanti olesan pertama harus benar-benar kering dulu baru kita lapisi dengan olesan kedua kemudian kita matangkan ini ini kayaknya di dapur aku cerah banget ya warnanya sebenernya itu agak orange gitu loh tapi karena efek kamera mungkin jadinya kayaknya terang banget tapi aslinya ini warnanya tuh cantik gitu agak-agak orange sedikit benar-benar telur yang telur-telur kayak telur omega dan aku suka banget warnanya nah sudah matang sudah matang ya ini dari bawahnya juga kelihatan sudah matang itu cantik dan juga panas sudah biasa ya jadi panasnya gak ngagetin tapi kalian jangan langsung pegang karena ini panas banget nah ini hasilnya kan seperti ini dia gak akan retak gak akan pecah kalau misalkan kalian mau di orange kan lagi dia panggang lagi sedikit gak apa-apa tapi karena aku tadi ketika manggang pertamanya dia sudah 3 per 4 lebih sedikit jadi segini aja cukup sama prosesnya ya jadi ini udah matang dan hasilnya akan seperti ini tinggal kita tunggu dingin nanti kita akan coba buka sedikit akan kita testing rasanya coklat loh ini masih panas loh bro ini kan gak sih warnanya akan seperti ini dan hampir semuanya sama seperti ini jadi dia gak terlalu gosong dan juga udah gak putih dan dalamnya juga udah gak ini ya tapi kita buka yuhuuu seperti ini kelihatan gak? dia itu udah matang sampai ke kulit-kulitnya semua ini udah matang hmm hmm enak banget ini masih panas ya guys jadi kita cobain pas udah dingin yang pernah masih selembut ini hmm dia itu gak gampang hancur dicatuin yuk tuh dalam keadaan masih panas pun dia gak akan udah hancur tapi dia gak serapuh itu eh tapi dia gak keras tapi gak serapuh oke kan? gak gak hancur padahal masih panas ya ini udah enak banget langsung aja dicoba resepnya kalau misalkan kalian mau tambah keju jadi jangan lupa tepungnya dikurangin sedikit oke overall udah oke kalian bisa pakai butter apa aja kalau misalkan mau yang enak tapi yang gak terlalu mahal kita bisa coba yang orchid dulu atau butter apa aja kalian suka boleh sampai disini aja video kita kali ini jangan lupa like dan subscribe oke hmm Terima kasih telah menonton!